Ibu kita Kartini, putri sejati Menurut aku hari Kartini itu adalah mengenang sosok Ibu Kartini Yang dulu sudah berjuang untuk wanita dan bisa sampai sekarang bisa sekolah, bisa berpendidikan dan menjadi strong woman Melihat wanita Indonesia sekarang ini hebat-hebat semua tergantung bagaimana dia menjalankan Tergantung bagaimana dia menjalankan tugasnya, kehidupannya dia Jadi kita sebagai wanita ya kita contohi, mencontohkan, mengikuti jejaknya Ibu Kartini Dia sangat-sangat berjuang untuk para wanita Jadi kita harus menjadi wanita yang berjuang untuk apapun, untuk diri kita Yang aku berjuangkan saat ini tentunya karena aku penyanyi, jadi aku akan fokus sama karya-karya aku ke depannya Karena kalau di zaman dulu orang nyanyi rock itu cuma laki-laki aja Cuma kalau sekarang ya aku sebagai wanita aku juga bisa nyanyi rock Bisa nyanyi Apa namanya Beberapa genre Jadi nggak cuma di rock aja gitu Jadi kayak Apa namanya itu Yang biasanya aku nyanyiin ya Reggae Bisa Perempuan juga yang nyanyiin Iya Iya nggak harus laki-laki Jadi perempuan juga bisa gitu Jadi apa yang laki-laki sudah kerjakan Perempuan juga bisa Bisa Lakuin gitu Yang aku harapkan Semoga wanita-wanita lebih bijak dalam melaksanakan apapun itu Lebih hebat dan lebih kuat tentunya Ibu kita kartini Putri sejati Putri Indonesia Haru namanya Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax